Hai guys kembali lagi di channel Adventure and Traveling di video kali ini kita mau coba menjalankan request dari salah satu temen kita yang ingin melihat kondisi jalan raya Pasar Kemis dari kedaton ke arah Pasar Kemis tentunya Oke jadi ke arah rajuk guys tapi kita sampai perempatan Pasar Kemis aja ya karena kalau nyampe rajuk terlalu lama guys Oke sebelum kita membahasnya kita lihat dulu mapnya kebetulan kita sekarang berada di gerbang Tol Cikupa ya di video sebelumnya kalian mungkin pernah melihat gerbang Tol Cikupa ini ya kan tips melewati gerbang Tol Cikupa supaya tidak kena antren panjang lihat video sebelumnya itu ada jadi kita ambil paling kiri itu keluar pasar ke arah Kedaton ya ke arah Kedaton ke arah Pasar Kemis ya ke arah rajuk Oke kita lihat tarifnya dulu Oke nggak kelihatan guys nggak kelihatan gambarnya enggak enggak jelas ya kan Oke jadi temen kita ingin melihat ya kondisi jalan raya Pasar Kemis dari arah Kedaton menuju Pasar Kemis ya eh seperti yang kalian ketahui belum lama jalan ini kalau nggak salah ya kalau nggak salah nih kalau nggak salah itu sempat diperbaiki ya kan sempat diperbaiki makanya kita mau lihat sekarang kondisinya ya seperti apa Oke ya kebetulan ini habis hujan juga ya guys jadi mungkin agak enggak enggak terlalu jelas kali ya sekarang kita sudah berada di Sufarnasutra Oke semua dialihkan ke kiri jadi kita masuk dulu ya jadi nggak bisa lurus langsung ke arah Pasar Kemis harus masuk dulu karena apa untuk mengurangi atau mengurai kemacetan di pertinggalan Sufarnasutra ini karena ini sering terjadi sekali kemacetan guys di Sufarnasutra ini bisa jadi itu sampai tadi keluar tol itu udah macet biasanya kalau misalkan pertinggalan ini tidak dialihkan ya jika tidak dialihkan ke dalam ini agak muter sedikit nggak masalah guys yang penting jalannya itu lancar bener enggak ya kan daripada tidak dialihkan jalannya macet ya malah lebih lama waktunya ya kan jadi muternya lebih jauh lagi biasanya disitu udah bisa muter guys tapi saat ini makin jauh supaya makin lancar jalan padi utama nama jalannya kan jadi tahu guys jalan padi utama jadi langsung dari tol ya kita keluar dari tol sampai Pasar Kemis jaraknya juga kalian sudah lihat ini saya taruh titiknya pas tadi di perempatan Pasar Kemis ya dan di perempatan Pasar Kemis itu beberapa minggu yang lalu itu sempat diadakan uji coba lalin ya lampu merah ya saya belum lewat lagi ini kemarin terakhir lewat itu sedang uji coba ya guys sedang uji coba kalau nggak salah itu di bulan akhir-akhir Februari ya kan di minggu-minggu akhir ya minggu ketiga kalau nggak salah di minggu ketiga Februari deh kalau nggak salah ya saya juga lupa waktu itu saya lewat itu sedang dilakukan uji coba nah sekarang kita mau lihat apakah sudah diberlakukan lampu merahnya atau malah nggak nggak jadi nah itu saya belum tahu tuh mungkin teman-teman yang sudah tahu coba komen di bawah sekaligus nanti kita lihat ya kan karena kita nanti akhir perjalanan ini di perempatan Pasar Kemis tersebut ya kalau jadi lampu merah ya berarti lampu merah Pasar Kemis guys ya enggak yoi kita udah muter tapi sekarang ada yang dijadikan lurus ya makin macet juga dong disininya wan enggak konsisten kalau begitu guys seharusnya kalau memang dibutar semua puter semua lah ya kan ini sekarang boleh lurus akhirnya ya sini mentok dong rebutan ya enggak seharusnya yang salah karena kita kan sudah muter kita duluan aduh kita sudah muter malah dibuka guys boleh lurus oke lah kalau begitu enggak masalah ya kan yang pasti kita bisa lewat dan enggak macet mungkin dia menutupnya lihat kondisi ya kalau kondisinya mungkin ramai ditutup dialihkan mungkin ya kan saya kurang tahu oke kita lanjut ya kita lanjutkan melihat kondisi jalan-jalan Pasar Kemis karena kita sudah mulai masuk jalan-jalan Pasar Kemis kalian bisa melihat itu dari arah Pasar Kemis menuju ke Daton itu antrian lumayan ada ya lumayan ada merayap ini bukan bukan macet ya karena masih jalan merayap ramai lancar ya ya merayap lah tapi enggak macet enggak berhenti enggak sampai berhenti guys ya mungkin pas lagi jalan kali karena kalau misalkan ada kendaraan atau mobil yang keluar dari Suparnasutra ingin ke arah tol atau ke arah Cikupa otomatis jadi stop yang dari yang dari Pasar Kemis ini ini mungkin lagi enggak ada makanya bisa jalan lumayan juga loh guys ya kan kalian bisa lihat ini macetnya lumayan juga tuh mungkin tadi macet panjang guys nah ini guys jalannya untuk kondisi jalannya ini hancur sudah mulai hancur ya ini hancur ya guys nah kalian bisa melihat ya kita goyang-goyang nih kita goyang mobil goyang guys ya mobil depan pun sama goyang dan kalau naik motor ini mungkin berasa banget guys ya mobil aja goyangannya berasa banget guys nah mudah-mudahan enggak lama lagi ada perbaikan ya guys supaya jalan ini menjadi lancar dan tidak menghambat ya menghambat ya kan menghambat laju kendaraan karena kalau jalan rusak ini walaupun tidak ada pertigaan ya ya tersendat kalian bisa lihatlah semua jadinya pelan ya kan hancur guys tuh semua pelan di depan kita pun pelan kita pun sama pelan nggak mungkin kita kencang karena berasa loh asli diberasa goyang-goyang kita nah ya mudah-mudahan ya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan segera diperbaiki untuk kendaraan dua lebih hati-hati apalagi kalau pas hujan biasanya kalau hujan kalau pas lagi hujan ya hujan apalagi hujannya hujan deres itu biasanya yang berlobang-lobang gitu nggak nggak terlalu kelihatan samar-samar apalagi pandangan kita juga tertutup dengan air hujan ya kan nggak terlalu jelas melihat dan lubangnya pun nggak kelihatan karena biasanya ya banyak genangan air yang kita nggak tahu itu lubang atau memang genangan air biasa ya kan jadi lebih hati-hati ya kalau untuk kendaraan dua nah kalau untuk di sini ini ini bagus nih yang tadi doang berarti guys beberapa meter lah nggak tahu berapa meternya kalian bisa lihat ya di map ya tadi ya dari mulai eh kilometer berapa sampai berapa kalau di sini ini bagus guys jadi buat temen-temen supaya hafal juga eh kondisi ya medannya medan jalan raya pasar kemis ini ya kan tapi kalau kalian yang membawa kendaraan roda dua ngerinya pas hujan itu doang itu doang guys karena apa nggak kelihatan tadi kalau nggak hujan sih terlihat ya kan oh ini mulai hancur lagi ya guys di sini ya guys ini kalian hati-hati ya tuh berasa banget guys kita agak kencang itu berasa kalau agak kencang ya kan jadi harus bener-bener pelan nah itu ya makanya menghambat juga walaupun tidak banyak kendaraan apalagi kalau banyak kendaraan seperti hari kerja nah apalagi pas jam pulang kerja ataupun berangkat kerja pagi aduh lumayan guys mungkin bisa terjadi kemacetan yang cukup panjang kali ya mungkin temen-temen yang sering lewat sini bisa komen di bawah ya gimana kondisinya di hari jam-jam 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 sibuk lah ibaratnya bisa dibilang jam-jam sibuknya ya jam sibuk sore jam sibuk pagi ada pelangkat kerja atau pulang kerja jalan karena banyak sekali ini mulai-mulai hancur ya atau mungkin yang request dia sering cepat lewat sini bisa diceritakan kondisinya seperti apa kalau jam sibuk hahaha ini emang bener-bener harus pelan kencang dikit berasa goyangannya hahaha berasa goyangannya guys oke ini kita sudah sampai mana nih jaraknya tinggal 2,4 km lagi sih ya kalau kita lihat dari map tuh 2,4 km lagi di sini juga jalanan parah nih guys nah saya bisa merasakan ya itu ada lubang juga agak di tengah dan ini mungkin dalam ini guys ya ada ada kunnya ada kerucutnya itu agak dalam dan makanya dijagain ya makanya dikasih tanda supaya kalian jangan sampai ter ngejeblos lah hahaha apa sih namanya itu kalau masuk ke dalam lubang hahaha hahaha ya kan oke kalau ini gak terlalu parah ya kalau disini tidak terlalu parah makanya jangan 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 pernah diskip guys ketika nonton channel adventure & traveling ini supaya kalian tahu ya kan tahu informasi ya kan kalau misalkan bukan bukan tempat rekreasi ya kalian tahu medan jalan tersebut ya nggak yoi hahaha oke ini udah lumayan hancur juga berasa juga ya jadi beberapa ya ini mungkin karena terguyur hujan ya kan biasanya memang gitu guys kalau misalkan hujan apalagi hujannya terus menerus guys itu cepat banget ngancurin jalan asli semua jalan yang terkena hujan hancur hahaha dan semua jalan ya terkena air hujan ya kan karena sering 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 begitu ya kan sering terkena air hujan jangankan jalan begini yang asfal kalian mungkin tahu batu ya kan batu batu juga kalau sering kena hujan bisa bolong juga guys sering tetesan air hujan lama-lama bisa bolong makanya sama jalan pun bisa hancur kalau sering terkena air hujan apalagi musim hujan seperti ini jangan harap jalanan tuh bisa mulus ya kan pasti hancur bukan cuma disini saja ya di jalan lain pun hancur guys nah tapi kalau cor-coran bisa jadi agak tahan ya guys kalian bisa lihat ya ini cor-coran kalau cor-coran mungkin agak bisa nahan ya kan nggak terlalu hancur dan malah nggak hancur sih nah kalian bisa lihat ya perbandingannya kecuali dia retak nah baru beda itu beda urusan guys hahaha yang pasti ketika terkena hujan cor-coran ini kalian bisa lihat ya ini tetep mulus kalau cor-coran nih guys ya mungkin lebih awet ya untuk cor-coran daripada asfal tadi mungkin ya saya juga masih awam kurang paham banget mengenai tekstur apa kondisi jalan seperti ini ya kan yang bagus tuh yang apa apakah cor-coran apakah asfal ya kan apakah konblok hahaha tinggal kalian yang merasakan ya kan saya hanya memperlihatkan saja hahaha ini kalau ada kesalahan-kesalahan mohon maaf ya oke ini depan PT Cinglu ya sebelah kan ini PT Cinglu ya kan untuk kondisi jalannya ada sedikit yang rusak lah nah disininya ini kalian bisa lihat sendiri ini masih bagus dan masih mulus nah sedikit-sedikit memang gak masalah yang penting tidak membahayakan kalau yang parah itu kan bisa membahayakan kendaraan ya kan bener gak oke 350 meter lagi kita akan sampai di perempatan atau Simpang Pasar Kemis Simpang 4 ya oke 350 meter lagi kita akan sampai di perempatan atau Simpang Pasar Kemis Simpang 4 ya oke kita lihat ya apakah lampu merahnya sudah benar-benar diberlakukan atau gak jadi malahan itu yang belum saya tahu guys ya karena saya sudah terakhir itu bulan Februari kemarin itu guys terakhir sedang uji coba saya lewat disini oke oke kalau saya perhatikan itu lampu merahnya sudah diberlakukan ya guys jadi perempatan Pasar Kemis ini sudah berlaku lalin ya lampu merahnya ya lampu merahnya sudah berlaku jadi buat temen-temen yang belum tahu sekarang sudah ada lampu merah disini jangan main nyerobot aja ya kalian lihat dulu oke kita akan belok kanan ya jadi yang penting kalian sudah melihat bahwa sudah berlakunya lampu merah di Pasar Kemis ini guys ya jangan main nyerobot aja inget ya yang biasanya dulu kalian yang belum tahu itu kan main nyerobot-nyerobot aja tuh ya kan kali ini adanya lampu merah jangan nyerobot lagi oke sampai ketemu guys di video berikutnya mudah-mudahan kalian terhibur dan berdapat bermanfaat juga video ini sampai ketemu di video berikutnya bye bye